Buah Salosa sangat-sangat efektif, sangat-sangat efisien. Buah Salosa mengelabui dua pemain belakang dari Arab Saudi. Buah syok terapi dari Indonesia. Di menit keempat babak pertama ini kita saksikan Buah Salosa. Membobol gawang Walid Abdullah. Dan membuat Indonesia unggul 1-0. Kita saksikan Namtai Ulang. Cukup tenang, cukup tenang Buah Salosa. Kita saksikan mengrill bola. Tidak terlalu keras. Kita saksikan bola. Ditempatkan di sisi kanan gawang dari Walid Abdullah. Kapten kesebelasan Persipura yang sudah mengemas tujuh gol di musim ini. Mengantar Indonesia sekarang unggul atas Saudi Arabia 1-0. Tutup menghujudkan tentunya bagi kubu Arab Saudi. Sementara kita saksikan langsung di lompas. Gagal lagi. Pelan-pelan tapi namun bola, bola terus mengarah ke daerah pertahanan Indonesia. Beberapa kali sepak pojok gagal dan kita saksikan akhirnya Arab Saudi menjebol gawang Kurnia Mega untuk menyamakan kedudukan satu sama. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya, tidak terkawal. Bebas sekali. Satu sama. Arab Saudi menyamakan kedudukan. Yahya Sulaiman tadi. Satu sama kita saksikan. Dudukan sementara ini. Yosef Mansur Al-Salem tadi menjebol gawang Kurnia Mega lewat sundulan. Menyamakan kedudukan menjadi imbang satu sama kali ini. Di luar dukaan memang Arab Saudi bermain dalam tempo yang cukup lambat. Kedepan back pas yang kurang pas tadi cukup berbahaya. Amri Dwan. Untung di sana masih ada. Baik, terima kasih Bung Andi. Pemirsa, dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan menantikan 45 menit kedua. Pertandingan kualifikasi grup C Indonesia. Menjamu Arab Saudi. Dudukan sementara imbang satu sama. Indonesia membuka kemenangan lebih dulu melalui buasa losa di menit keempat. Sementara satu gol Yosef Mansur Al-Salem di menit patas menyamakan kedudukan. Sementara kita saksikan. Wasid Korea Selatan Kim Jong-hyuk telah menyiup peluih tanggap dimulai pertandingan babak kedua. Indonesia di grup C kualifikasi Piala Asia 2015 Australia. Berada satu grup dengan raksasa Asia seperti Irak, Cina, dan Arab Saudi yang dihadapi malam hari ini. Sementara kembali kita saksikan. Sementara kembali kita saksikan. Sudah kembali melanjutkan permainan. Dua tenang bebas. Sergio Van Dijk tampaknya akan mengeksiksi tenang bebas. Kita nantikan ini sebuah upaya dari Indonesia untuk memobolkan Saudi. Sergio Van Dijk sudah dilakukan jauh. Tepat di pelukan Walid Abdullah. Dan Saudi kita saksikan. Tidak terlalu ngotot para pemain Saudi. Kita lihat bagaimana di lini tengah bola masih sering dipermainkan. Sedang ngumpan ke belakang. Lagi kembali tekan dari sektor sayap. Itu yang ditakutkan di Indonesia. Kita saksikan lagi-lagi. Upaya sendulan berkali-kali dari Yosef Mansur Al-Salem. Akhirnya berbuah. Dua gol dari Al-Salem lahir lewat kepala. Dengan demikian Saudi sementara unggul atas Indonesia. Dua, satu. Kita saksikan dalam tangan ulang. Dua pemain Indonesia gagal. Mengantisipasi crossing dari Saudi yang langsung dimanfaatkan oleh Yosef Mansur Al-Salem. Untuk menembus gawang kunyamega. Yosef Mansur Al-Salem. Dua gol dicetaknya untuk membawa Saudi sementara unggul atas Indonesia. Dua, satu. Dan dua gol Al-Salem lahir lewat kepala. Dan kita saksikan di tribun PIP. Para pendukung dari Saudi Arabia. Gol dari Al-Salem untuk membawa Saudi Arabia sementara unggul 2-1 tadi. Kita di menit ke-55. Sementara kita saksikan sebuah serangan. Di sekreti pertahanan Saudi. Gagal. Baik sekali Wanggai. Namun kita saksikan. Tiga pemain mengawal pergerakan Emanuel Wanggai. Serangan balik cepat sekali Sulaiman Yahya. Masih. Masih Yahya tadi sebuah. Rupas tadi yang baik sekali. Lepaskan oleh Nawaf Sakir. Namun lebih dulu offside. Boas. Bonario. Bonario. Ridwan kerjasama dengan Supardi. Bola ditirma oleh KB. Melih kepada Ridwan. Baik sekali tadi umpan dari Sejepandri. Kita saksikan. Masih mampu dibaca pergerakan dari KB. Gagal lagi serangan Indonesia. Iqbon, 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 Iqbon kali ini. MD Dwan. Kita saksikan sebuah koordinasi yang lemah dari para pemain Indonesia. Bola dengan mudah dikuasai oleh Walid Abdullah. Bola dengan mudah dikerja. Pembina Dandun. Pembina Dandun ya. Beri jatuh. Bala dengan mudah dikerja. Bola dengan mudah dikiantara. Bola dengan mudah dikerja. Bola dengan mudah dikerja.